Halo guys nama gua di dev dan di video kali ini gua mau buat tutorial cara bikin virtual joystick buat mobile nah disini gua udah di dalam scene unity 3d nya pertama lu harus download dulu script yang udah gua sediain ini namanya player movement lu bisa download di bawah Oke kalau udah pas lu import pasti bakal ada error kayak gini nah ini tuh karena kita belum download aset joysticknya pertama lu ke Google dulu terus ke Unity Asset Store di bagian sini lu langsung aja search joystick Oke terus lu cari yang ini joystick pack yang free nah lu tinggal download aja deh atau enggak gua bakal sediain linknya di deskripsi kalau udah kembali lagi ke unitinya kita langsung aja import asetnya kedalam klik window package manager Oke kalau lu belum login login lu harus login dulu ini nah sebelumnya lu harus udah punya akun unit dulu ya unit hub di bagian sini yang sebelah apa ini tanda plus pilih yang main aset nah tinggal langsung aja lu cari joystick tadi langsung import setelah lu import pasti errornya bakal hilang ngatur sini ada folder baru namanya joystick pack di dalamnya ada prefab nanya joysticknya yang bakal kita pakai pertama kita buat canvas dulu oke setelah itu tinggal masukin aja sticknya disini gua pakai fix joystick nah ini gua atur dulu ukurannya kalau udah tinggal kita setup script player movementnya nah jadi disini gua udah buat silinder yang bakal jadi playernya langsungnya scriptnya masukin nah disini ada dua kotak yang kosong di bagian karakter sama bagian joystick buat joystick buat joysticknya karena gua ini pakai fix joystick langsung aja drag-and-drop fix joysticknya ke dalam terus di bagian karakter ini kita harus buat dulu add komponen karakter controller langsung aja dimasukin ke dalam karakternya nah kalau kayak gini udah selesai semuanya kita coba nah sekarang dia udah bisa ya tuh kan karena ini pakainya fix joystick dia joysticknya tetap disitu aja tempatnya nggak berubah nah disini ada beberapa joystick tinggal coba aja yang sesuai sama game yang lu buat oke jadi gitu aja guys tutorialnya cara bikin virtual joystick dan buat yang nggak paham lu bisa tanya ke gua di komen dan thank you udah nonton sampai jumpa di video tutorial unity berikutnya selamat menikmati selamat menikmati